Tadi malam itu saya habis gempur Habib, bombardir. Oh, gua hajar benar-benar dia tadi malam. Dari kemarin kami, tapi tak ampun dia. Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang, aku udah kelewatan, saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya, saya bilang. Ya, saya sudah punya firasa tidak enak, saya bilang. Habib tidak jelas. Dia kagetkan, lo Firza, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus. Saya tidak mau sakit sendiri. Ada, dia janji mau nikah. Dia janji mau nikah, dia janji ada semua, Kak. Saya kirim ke dia. Stres dia, Kak Emma. Stres dia, Kak Emma. Tolong, Firza, tolong. Sudah, saya tidak mau lagi berjuang. Dia bilang, saya suruh orang lain aja mimpin. Eh, saya bilang, saya tidak ada punya niat ya. Saya bilang, saya tidak punya niat untuk memberi Habib sakit atau apa. Tapi saya pengen ini murni, jangan dicampur aduk cinta saya sama Habib dengan yang lain. Saya bilang gitu. Jangan, coba-coba. Saya bilang, ampun Firza, iya. Tapi Kak, tidak jelas juga itu. Tidak jelas juga. Kalau Habib Rizik ngomong, kasih kode ke saya boleh. Tapi kalau dia yang ngomong, itu pintar-pintar dia kali, Kak Emma. Tentu Habib Rizik oke. Tapi Kak Emma, saya kasih kena bagiannya dari kemarin. Sampai tadi subuh dia WAIA, Firza. Semoga Firza sejuk hatinya. Oh, coba begitu. Saya bilang, Bib, saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Tapi saya ini cukup sadar, Bib. Habib punya keterlaluan batas. Saya bilang, saya dianggap apa. Jangan, Bib. Eh, Bib. Saya bilang, pemimpin bisa tombang karena wanita. Hmm, saya gituin. Pertama dia ngamuk-ngamuk. Kan, Firza mau ini saya. Udah, Firza ini, ini, ini. Awal dia ngamuk. Itu Kak Emma. Oh, saya lawan. Saya nggak peduli. Firza, saya stress. Saya ngedrop. Eh, saya lebih stress. Saya lebih ngedrop. Saya lawan, Kak Emma. Dia bilang, Firza, saya hampir gila gara-gara masalah ini. Saya lebih gila, Bib. Teman-teman saya semua menengkur saya. Saya tidak pernah berkelakuan seperti ini. Saya bilang begitu. Sampai kaki saya dijaif. Saya gituin. Habib udah kelewatan batas sama saya ya. Perbuatan Habib sudah keterlaluan. Saya gituin, Kak Emma. Jangan dicampur aduk hubungan saya, percintaan saya dengan Habib dengan urusan politik, patah harta. Macem-macem saya ngomong, Kak Emma. Ngamuk. Saya nggak tahu kenapa masuk jin kali. Nih, ngamuk. Iya, Kak Emma. Terus, terus saya bilang gini. Hei, Habib. Saya bilang ya. Eh, selama ini saya mau tanya sama Habib. Habib kan punya mata. Habib lihat. Apa yang selama ini saya... Saya bawa Ratna dan Ahmad Dhani ke Habib supaya semua jadi baik. Semua jadi baik, bersatu. Saya ikut arahan Habib. Ikut kegiatan MPI. Di kelas pengajian ini itu. Ikut. Habib suruh saya. Habib suruh saya... Iya, saya tatu dan tatu. Habib suruh saya deketin tidak dari satu yang tidak pernah saya lakukan seumur hidup. Saya lakukan. Gila. Saya bilang, Habib, gila. Saya gituin. Oh, ngamuk saya, Kak Emma. Akhirnya tahu nggak. Minta ampun. Minta maaf. Minta ampun. Tolong diri. Tolong minta ampun. Sampai dia mau mundur. Nggak mau lagi mimpin aksi ini, Kak Emma. Bayangin. Saya bilang, saya tidak ada niat ya. Tidak ada niat menteror, mengancam, ataupun menekan. Saya tidak ingin Habib sakit. Tapi perbuatan Habib yang buat saya seperti ini. Jangan Habib pikir saya perempuan sembarangan. Kayak gituin. Saya bisa berteriak. Teriak.